Sejak dua pekan terakhir, harga komoditi cabai terus mengalami lonjakan harga. Kenaikan harga ini diprediksi akan terjadi hingga jelang Natal dan Tahun Baru. Pada dua pekan terakhir, harga komoditi cabai mengalami lonjakan harga yang signifikan, terutama di pasar Angso Duo Jambi. Tingginya harga komoditas cabai ini diprediksi masih akan tinggi hingga Natal dan Tahun Baru mendatang. Kepala Pengelola Pasar Tradisional Angso Duo Jambi, Purnomo Sidi, mengatakan untuk harga cabai hari ini kembali mengalami kenaikan seperti cabai merah besar mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari harga semula Rp62.000 menjadi Rp68.000 per kilogramnya atau naik Rp8.000. Hal ini dipicu oleh kurangnya pasokan baik lokal, Pulau Jawa, Bengkulu maupun Medan. Selain itu, cabai merah keriting juga ikut naik yang semula Rp64.000 per kilogram menjadi Rp72.000 per kilogram, naik sebesar 12 persen atau sekitar Rp8.000. Sementara untuk cabai rawit merah mengalami penurunan dari harga Rp80.000, turun menjadi Rp75.000 per kilogram atau turun sekitar 6 persen, dikarenakan ada penambahan pasokan dari wilayah Bengkulu dan Aceh. Purnomo Sidi juga menuturkan untuk pasokan cabai di Pasar Angso Duo mencapai 8 hingga 10 ton per hari. Pihaknya berharap kepada pemerintah untuk turun andil untuk melakukan intervensi melalui operasi pasar bersama instansi terkait. Purnomo menjelaskan di prediksi menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai masih akan tinggi sebab berdasarkan perhitungan di lapangan salah satunya pasokan dari Medan, harga akan dapat stabil pada 100 hari ke depan yakni pada bulan Februari mendatang. Meskipun terus mengalami kenaikan, namun dipastikan stok aman hingga akhir tahun. Kepada pemerintah untuk ikut hadir, melakukan intervensi melalui operasi pasar bersama kawan-kawan untuk pindah blok maupun medi kita bersama-sama. Karena prediksi menjelang sampai Natal dan Tahun Baru itu masih kondisinya kecabi masih pedas lah, masih tinggi. Karena perhitungan di lapangan itu sendiri dari Medan, mereka baru bisa menstabilkan harga itu sekitar 100 hari ke depan itu di bulan-bulan Februari Maret untuk menjelang kuasa itu mungkin sudah stabil. Tapi untuk jelang Natal ini kelihatannya informasi yang kami pantau dari lapangan maupun dari wilayah panen itu masih kejualan muka oleh karena itu kami mengimbau juga mengajak kepada pemerintah untuk ikut hadir melakukan intervensi melalui operasi pasar. Terima kasih.